Intro Pada jamah sekalian Pertama saya tentu ucapkan Desadullah Khair Atas waktu yang telah disediakan Oleh Ketua Takmir Masjid dan Pengurus Masjid Baitul Ma'mur Untuk Bisa saling memberikan Tawasawbil Haq wa Tawasawbil Saur Untuk bisa saling memberikan Nasihat kepada kebenaran Dan saling memberikan Nasihat untuk Kesabaran Dan juga untuk Tawasawbil Sobri wa Tawasawbil Marhana Untuk bisa saling menasihati Kepada kesabaran Dan saling mengasihi diantara Kita semua Dan mudah-mudahan juga Pagi hari ini Memulai hari kita Kita mulai dengan Suat subuh berjamaah Kemudian dengan Ta'lim Menjadikan hari kita Pada pagi hari ini Dan selanjutnya Hingga kita nanti Tidur kembali Diberkah Ya Allah SWT Sebagaimana Nabi SAW Katakan Tidaklah berkumpul Satu kaum Di antara rumah Rumah-rumah Allah SWT Yang di dalamnya Dibacakan Kitab Allah Di dalamnya Dibacakan Al-Quran Di dalamnya Dibacakan Hadis-hadis Nabi SAW Kemudian Tersebut akan Menyebut Nama orang-orang Yang hadir dalam Majlis Di sisi Allah SWT Para jaman sekalian Tema kita Pada Pagi hari ini Kalau boleh Saya satu angka Tema Yakni Tentang Indahnya Uhuwa Di tengah Perbedaan Indahnya Uhuwa Di tengah Perbedaan Perselisihan Yang terjadi Di antara Kita Kaum Muslimin Kenapa Saya katakan Indah Uhuwa Indah Persatuan Di tengah Perbedaan Pendapat Di tengah Perselisihan Pendapat Yang terjadi Di tengah-tengah Kita Kaum Muslimin Karena Mungkin Sulit Sebagian Besar Kita Untuk Kemudian Tersenyum Bertemu Dengan Ehwan Kita Bertemu Dengan Kaum Muslimin Yang Lainnya Yang Mungkin Tidak Sepaham Dengan Kita Yang Mungkin Tidak Sependapat Dengan Kita Yang Mungkin Berselisi Pendapat Dengan Kita Saya Katakan Indah Karena Mungkin Sulit Bagi Kita Untuk Memulai Salam Kepada Saudara Kita Sesama Muslim Yang Mungkin Berbeda Pendapat Dengan Kita Berselisi Pendapat Dengan Kita Dan Tidak Sependapat Dengan Kita Sulit Bagi Kita Mungkin Melakukan Itu Semua Namun Akan Terasa Indah Kalau Kemudian Kita Mampu Memulai Salam Kepada Saudara Kita Sesama Muslim Yang Mungkin Berbeda Pendapat Dengan Kita Akan Sangat Indah Kalau Kemudian Kita Masih Saling Tegur Sapa Di Antara Kita Sesama Kau Muslimin Meskipun Mereka Berselisi Pendapat Dengan Kita Namun Itulah Yang Mungkin Masih Menjangkiti Kita Semua Manakala Masih Terjadi Perbedaan Di Antara Kita Sulit Bagi Kita Untuk Melontarkan Salam Terlebih Dahulu Sulit Bagi Kita Untuk Kemudian Tersenyum Bertemu Dengan Ehwan Kita Yang Mungkin Tidak Sependapat Dengan Kita Tentu Ini Yang Menjadi Perhatian Kita Bagi Kita Kita Semua Mengingat Uhuwah Ini Adalah Suatu Hal Yang Diperintahkan Allah Meskipun Sebaliknya Perselisihan Pendapat Perbedaan Pendapat Pertentangan Pendapat Diantara Kau Muslimin Itu Juga Tidak Bisa Kita Hindari Sebagai Sebuah Sunnah Qadariyah Kauniyah Dari Allah Yang Pasti Terjadi Tetapi Sunnah Kauniyah Syariyah Ini Adalah Kita Diperintahkan Untuk Bersatu Kita Perintahkan Untuk Menjalin Kuah Diantara Kita Semua Maka Kemudian Tentu Yang Kita Kaji Pada Pagi Hari Ini Insya Allah Bagaimana Kemudian Kaedah Kaedah Yang Adil Kaedah Kaedah Yang Pas Untuk Kemudian Kita Terap Kita Sehingga Perbedaan Yang Terjadi Diantara Kita Itu Tidak Menghalangi Kita Mengucapkan Salam Terlebih Dahulu Kepada Saudara Kita Kaedah Kaedah Yang Benar Sehingga Kemudian Perbedaan Yang Terjadi Diantara Kita Tidak Semakin Melebar Dan Semakin Meruncing Bahkan Kemudian Menyebabkan Kita Berkelahi Bahkan Kemudian Menyebabkan Kita Saling Mencaci Satu Dengan Yang Lain Bahkan Menyebabkan Kita Saling Membunuh Satu Dengan Yang Lain Maka Kaedah Kaedah Dalam Memahami Perbedaan Pendapat Perselisihan Inilah Yang Harus Kita Kaji Mengingat Kajian Kajian Tema Tema Persatuan Ini Tema Yang Harus Kita Kedepankan Tema Tema Yang Memang Harus Kita Sampaikan Di Tengah Umat Ini Mengingat Tidak Bisa Kita Hindari Banyak Terjadinya Perbedaan Pendapat Di Antara Kita Kaum Muslimin Saya Katakan Perbedaan Fenomena Ini Adalah Fenomena Yang Cukup Mencengankan Di Antara Kita Semua Mengingat Tidak Ada Di Antara Kita Kaum Muslimin Yang Tidak Membaca Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Ada Umat Islam Yang Tidak Membaca Ayat Ini Tidak Ada Satu Kelompok Pun Yang Tidak Membaca Ayat Ini Tidak Ada Satu Organisasi Punya Membaca Ayat Ini Saya Yakin Mereka Semua Memahami Ayat Ini Membaca Ayat Ini Berpegang Teguhlah Kalian Dengan Tali Allah Dan Jangan Kalian Bercerai Beraya Tapi Faktanya Tetap Tidak Bisa Yang Kita Sebut Dengan Persatuan Umat Islam Itu Wujud Di Antara Kita Secara Utuh Secara Sempurna Mereka Juga Mungkin Membaca Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa La Tanazahu Wa Tafsalu Wa Tadhabari Hukum Jangan Kalian Berselisih Nanti Kalian Akan Kalah Dan Akan Hilang Kewibawaan Kalian Akibat Dari Berselisih Cuma Dua Kekalahan Kegagalan Dari Semua Yang Kita Rencanakan Semua Yang Kita Programkan Semua Yang Kita Perjuangkan Akan Kalah Mana Kala Terjadi Perselisih Mana Kala Terjadi Pertentangan Pendapat Sehingga Kemudian Menyebabkan Umat Islam Berpecah Belah Pasti Kalah Akibat Yang Kedua Watad Habari Hukum Akan Pergilah Rih Itu Bermakna Angin Angin Yang Kemudian Menghembus Yang Memberikan Rasa Takut Kepada Musuh Itu Hilang Sehingga Kemudian Betapapun Banyak Jumlah Kau Muslimin Betapapun Mayoritas Jumlah Kau Muslimin Ketika Hilang Rih Ketika Hilang Angin Yang Bisa Memberikan Rasa Takut Kepada Musuh Ini Maka Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Kassail Seperti Buih Di Tengah Lautan Yang Kemudian Berpecah Belah Kesana Kemari Saya Yakin Semua Pasti Membaca Ayat Ini Tetapi Kemudian Fakta Yang Sangat Menjengangkan Terjadi Tidak Bisa Terjadi Keutuhan Persatuan Yang Sempurna Di Tengah Yang Pasti Akan Terjadi Tetapi Sunnah Syariahnya Kita Diperintahkan Untuk Melakukan Uhuah Melakukan Persatuan Maka Yang Harus Kita Utamakan Adalah Melakukan Persatuan Yang Kita Terus Lakukan Adalah Menjalin Uhuah Yang Terus Kita Lakukan Adalah Merekatkan Uhuah Di Antara Kau Muslimin Dan Terus Berusaha Mempersempit Semaksimal Mungkin Perbedaan Perselisi Pendapat Yang Terjadi Tengah Tengah Kita Semaksimal Mungkin Karena Ini Perintahnya Meskipun Kita Tidak Memaksakan Kaum Muslimin Semuanya Satu Pendapat Tidak Tidak Bisa Sekian Ratus Kepala Ini Tidak Mungkin Kita Paksakan Semuanya Sependapat Dengan Pendapat Saya Tidak Mungkin Sekian Ratus Kepala Ini Saya Paksakan Untuk Sependapat Dengan Apa Yang Saya Katakan Tidak Mungkin Pastilah Terjadi Perbedaan Tengah Tengah Kita Tapi Kemudian Bagaimana Tetap Kita Berusaha Menyaga Itulah Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Kemudian Para Ulama Menyiapkan Kaedah Kaedahnya Para Ulama Menyebab Menyemberikan Jalan Keluarnya Bagaimana Terjadinya Perbedaan Itu Tidak Membuat Kita Kemudian Berselisih Bercerai Kemudian Bahkan Saling Berperang Diantara Kita Semua Para Ulama Menyemberikan Kaedah Kaedahnya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Untuk Bersatu Inilah Yang Harus Kita Memahkan Meskipun Terjadinya Persilisian Tidak Kita Hindari Maka Jangan Pernah Putus Asa Jangan Pernah Berhenti Untuk Kemudian Melakukan Usaha Merekatkan Ufwa Diantara Kita Kaum Muslimin Pada Jaman Sekalian Pertama Saya Akan Sampaikan Tentu Sedikit Fakta Bahwasannya Memang Terjadinya Persilisian Perbedaan Pendapat Ini Sudah Sunnah Kullah Yang Kauniyah Terjadi Tapi bukan Sunnah Syariah Maknanya Begini Orang Kafir Atau Orang Zindik Orang Yahudi Nasrani Belajar Agama Islam Sunnah Kauniyah Pasti Dia pandai Tentang Jinul Islam Karena Dia belajar Tapi itu Bukan Sunnah Syariah Dalam Tentunya Tetap Dimukai Allah Subhanallah Karena Dia orang Kafir Dia orang Yahudi Tetap Dimukai Allah Subhanallah Begitupun Sebaliknya Orang Muslim Yang tidak Pernah Belajar Jinul Islam Tidak Pernah Taklim Tidak Pernah Belajar Bahasa Arab Tidak Pernah Belajar Quran Tidak Pernah Belajar Hadis Bodoh Tentang Jinul Islam Karena Itu Sunnah Kauniyah Begitu Tapi Orang Muslim Tetap Begitupun Masalah Perselisian Ini Adalah Sunnah Kauniyah Dari Allah Subhanallah Yang tidak Bisa kita Hindari Meskipun Kita diperintahkan Untuk Melakukan Persatuan Pada Jaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Sudah Temukan Bukti Atau Fakta Terjadinya Perselisian Diantara Pendapat Para Sahabat Hadis Yang Masyur Nabi Sallallahu Setelah Perang Perang Ahzab Setelah Perang Ahzab Selesai Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Diperintahkan Oleh Malik Jibril Untuk Mendatangi Bani Quraidah Yang Telah Melanggar Perjanjian Untuk Tidak Bergabung Dengan Pasukan Ahzab Tapi Kemudian Bani Quraidah Melanggar Perjanjian Tersebut Maka Nabi Sallallahu Diperintahkan Oleh Malik Jibril Untuk Mendatangi Bani Quraidah Duhur Nabi Sallallahu Mengumumkan Hal itu Di masjid Dengan Mengatakan Janganlah Seorang Salah Seorang Di antara Kalian Salat Asar Hingga Sampai Di kampung Bani Quraidah Janganlah Salah Seorang Di antara Kalian Salat Asar Hingga Sampai Ke kampung Bani Quraidah Berjalanlah Para sahabat Menuju Kampung Bani Quraidah Di tengah Berjalan Sudah Masuk Waktu Asar Maka Sebagian Para sahabat Terjadi Pelesisian Jangan Salat Asar Nabi Sallallahu Bila Jangan Sekali Salat Asar Hingga Sampai Kampung Bani Quraidah Kalau Kalian Salat Kalian Melanggar Menyelisih Apa yang Disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Sahabat Yang Sudah Kalau Begitu Dia Pergi Sebagian Melanjutkan Perjalanan Sampai Kemudian Yang Lainnya Salat Asar Di Kampung Bani Quraidah Itu pun Sudah Menjelang Maghrib Maka Kemudian Setelah Kejadian Itu Nabi Sallallahu Mengatakan Di Antara Kalian Nabi Sallallahu Tersenyum Dan Tidak Menyalahkan Keduanya Kelompok Yang Satu Yang Kemudian Salat Asar Tepat Pada Waktunya Meskipun Belum Sampai Kampung Bani Quraidah Mengatakan Bahwasannya Apa Yang Kami Pahami Dari Hadis Nabi Sallallahu Waduh Tersebut Adalah Agar Kita Bersegera Berjalan Bersegera Agar Sampai Bisa Salat Asar Di Kampung Bani Quraidah Itu Kalimat Nabi Mengatakan Bahwasannya Supaya Kita Untuk Bersegera Berjalan Kaki Untuk Kemudian Sampai Di Bani Quraidah Salat Asar Yang Lain Mengatakan Tidak Kalimatnya Jelas Jangan Sampai Salat Asar Kalau Tidak Sampai Kampung Bani Quraidah Terjadi Perselisian Maka Nabi Pun Tersenyum Melihat Perselisian Tersebut Tidak Ada Yang Salah Tentu Kita Bertanya Apakah Nabi Sallallahu A'li Sallam Menginginkan Dua Hal Ini Terjadi Di Antara Para Sahabat Tidak Nabi Sallam Tidak Menginginkan Terjadinya Itu Tetapi Kemudian Faktanya Terjadi Perselisian Itu Di Antara Para Sahabat Dalam Memahami Perkataan Nabi Sallallahu A'li Wasallam Kejadian Kedua Yang Tentu Kita Mungkin Pernah Kita Dengar Dan Kita Kaji Tentang Dua Orang Sahabat Nabi Sallallahu A'li Wasallam Melakukan Satu Perjalanan Bekal Airnya Habis Kemudian Tayamum Kemudian Solat Setelah Solat Sebentar Kemudian Dia Dapati Air Yang Satu Wudu Lagi Dengan Air Kemudian Solat Lagi Yang Satunya Tidak Kemudian Ketemu Dengan Nabi Sallallahu A'li Wasallam Nabi Sallam Mengatakan Apa Untuk Kamu Yang Mengulang Solat Untuk Kamu Yang Tidak Mengulang Solat Kamu Telah Mengikuti Sunnah Dan Kamu Mendapatkan Pahala Untuk Kamu Yang Kemudian Mengulang Solat Wudu Kemudian Mengulang Solat Wala Kajrul Marotain Bagi Kamu Dua Pahala Tidak Ada Yang Salah Tapi Terjadi Perselesihan Di antara Para sahabat Ini Fakta Kemudian Yang Kedua Fakta Kejadian Sepeninggal Nabi Sallallahu A'li Wasallam Begitu Nabi Sallallahu A'li Wasallam Meninggal Begitu Nabi Sallam Meninggal Langsung Terjadi Perselesihan Di antara Para sahabat Yang Nampak Pada Waktu Itu Perselesihan Antara Para sahabat Dengan Umar Bin Khattab Umar Bin Khattab Mengatakan Rasulullah Tidak Meninggal Rasulullah Tidak Mati Loh Kenapa Umar Punya Dalil Umar Punya Dasar Umar Punya Pijakan Bahwasannya Nabi Tidak Akan Mati Dekat Jadikan Rasul Itu Sahida Bagi Kalian Saksi Bagi Kalian Maka Selamanya Rasulullah Tidak Akan Meninggal Karena Terus Menerus Dia Akan Menjadi Saksi Bagi Kalian Menyaksikan Kalian Kata Umar Ini Penafsirannya Umar Penafsirannya Umar Meskipun Belum pernah Disampaikan Kepada Para sahabat Jalin Sebagai Bentuk Rasa Cinta Beliau Kepada Nabi Sallallahu Alhamdulillah Tapi Itu Yang Dipahami Oleh Umar Barang Siapa Yang Mengatakan Muhammad Meninggal Saya Alhamdulillah 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 Barang siapa yang berpaling ke belakang Sungguh dia tidak akan memberikan mudarat sedikit pun pada Allah SWT Barang siapa yang menyembah Allah Allah akan senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati Dan barang siapa yang menyembah Muhammad Sungguh Muhammad telah mati Sadarlah Umar Bahwa seharusnya Nabi memang telah meninggal Terjadi perselisian Begitu kemudian meninggal Nabi SAW Terjadi perselisian diantara para sahabat R.A Mau dimakamkan di mana Nabi ini Mau dimakamkan di mana Nabi ini Beliau meninggal di pangkuan Aisyah R.A Meninggal di kamar Aisyah R.A Tapi kemudian para sahabat berselisih Siapa yang berhak memandikan jenazah Nabi SAW yang mulia Siapa yang berani menyentuh tubuh Nabi SAW yang mulia Tidak ada yang berhak Mereka saling berselisih Siapa yang berhak Maka kemudian Ali R.A Yang memandikan jenazah Nabi SAW Begitu kemudian meninggal Di mana akan dimakamkan Nabi ini Terjadi perselisian diantara pendapat Para sahabat Dimakamkan di mana Nabi ini Kita makamkan di Madinah Sebagiannya Tidak kita makamkan di Mekah Tempat beliau lahir Tempat beliau berda'wah Tempat beliau kemudian disiksa Tempat beliau kemudian diacam Di puluh dan lain sebagainya Kembalikan Nabi SAW ke Mekah Kita kuburkan beliau di Mekah Yang lain mengatakan Tidak kita kuburkan saja di Madinah Disini tempat beliau meninggal Datanglah sahabat Mengatakan Sungguh saya pernah mendengar Nabi mengatakan Tidaklah seorang Nabi meninggal Kecuali dia harus dimakamkan Di mana dia meninggal Maka dimakamkanlah Nabi Di kamarnya Aisyah Di kamarnya Nabi SAW Sampai sekarang Itulah kamar Nabi SAW Tempat beliau meninggal Selesai perselisian Tapi terjadi perselisian Di antara para sahabat Kemudian terjadi perselisian yang besar Terjadi perselisian yang penting Dalam periode para sahabat ini Yakni terjadi perselisian Siapa yang berhak menggantikan Nabi SAW sebagai pemimpin Ini perselisian yang besar Orang-orang ansar mengatakan Kamilah yang berhak Nahnu amir Walakum amir Kami punya amir Kalian pun punya amir Kami merasa berhak Dengan keamiran Karena kamilah yang membantu Nabi SAW berda'wah Kamilah yang membantu kalian Kemudian kalian bisa tinggal di Madinah Kemudian berda'wah Kemudian Islam menang Sampai ke seluruh penjuru dunia Kamilah yang berhak Menjadi pemimpin Kami juga punya orang-orang yang layak Menjadi pemimpin Menggantikan Nabi SAW Orang-orang muhajir Tidak merasa juga Kamilah yang berhak Kalau kamilah yang menemani Nabi SAW Di awal fase da'wah beliau Kamilah yang mengalami penyiksaan Kamilah yang mengalami intimidasi Kamilah yang mengalami ancaman Pembunuhan Kamilah yang kemudian Terusir dari kampung-kampung kami Kamilah orang yang pertama kali Masuk Islam Sebelum kalian Kamilah dari Mekah Yang berhak menggantikan Nabi SAW Terjadi perselisihan Bahkan sampai mau terjadi peperangan Di antara para sahabat Semuanya kemudian Berhak mengatakan Kamilah yang berhak Menggantikan Nabi SAW Masya Allah Terjadilah perselisihan Maka kemudian Terjadilah diskusi Dialog Disepakatilah yang menggantikan Nabi SAW Adalah Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu ta'ala'an Dengan merujuk kepada Beberapa indikasi-indikasi Yang ditunjukkan oleh Nabi SAW Nabi SAW Hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu ta'ala'an Ketika para sahabat Semuanya hijrah ke Medina Dibiarkan Dibiarkan oleh Nabi SAW Ketika Abu Bakar Hendak hijrah ke Medina Nabi SAW Bila jangan Kamu jangan hijrah dulu Sampai kemudian Nabi SAW Diperintahkan untuk hijrah Maka kemudian Nabi SAW Meminta Abu Bakar Menyuruh Abu Bakar Untuk menemani beliau Untuk hijrah Itu sudah menunjukkan Betapa Kedudukan Abu Bakar As-Siddiq Di sisi Nabi SAW Turun suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang Beliau dalam gua Kemudian Beliau lah yang kemudian Menggantikan Salat Nabi SAW Dan lain sebagainya Indikasi-indikasi itu Kemudian menjadikan Sebab mereka menjadikan Abu Bakar As-Siddiq Sebagai Khalifah Sepeninggal beliau Terus berjalan Perselesian ini Sepeninggal Abu Bakar pun terjadi Bahkan kemudian Sepeninggal Umar Terjadilah perselesian Perselesian Terus Sampai Kita pada hari ini Para jamaah sekalian Inilah fakta Sebagai sebuah sunnah Kawannya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pasti terjadi Bahkan Nabi SAW Dalam sebuah hadis Yang diluatkan dari Abu Najih Al-Irbat Ansariyah Nabi SAW Mengatakan Para sahabat Mengatakan Nabi SAW Pernah menyampaikan Nasihat Yang nasihat itu Menyebabkan Dada kami bergetar Hati kami bergetar Mata kami Mengalirkan air mata Wa kulna Ya Rasulullah Ka'annaha Maw'idatun Mwaddi'a Ya Rasulullah Nasihat anda Kho'asya Allah Nasihat yang terakhir Buat kami Ya Rasulullah Fa'awsina Ya Rasulullah Tolong nasihati kami Ya Rasulullah Maka Nabi SAW Mengatakan Madem siapa Yang hidup lama Di antara kalian Fasayaro Ikhtila Fangkathira Kalian akan melihat Perselisihan Perselisihan Yang banyak Terjadi di antara Kita kaum muslimi Ini fakta Pada zaman sekalian Yang tidak bisa Kita pungkiri Tetapi Tadi sudah saya katakan Perintah kita Melaksanakan persatuan Perintah kita Melaksanakan ukuwah Perintah kita Menjalin persatuan Di antara kita Ini yang dihalukan Ini yang harus kita utamakan Sebagaimana Nabi SAW Rasulullah SAW Sudah menjamin Umat Islam ini Pasti menang Ya Umat Islam ini Pasti menang Sudah jaminan Allah SWT Sudah Sunnah Kau niya Allah SWT Islam pasti menang Nabi SAW Mengatakan Nabi SAW Mengatakan Mengatakan Sungguh Allah SWT Betul-betul akan Menyempurnakan Urusan din ini Sampai-sampai Ada seorang yang berjalan Dari Dia tidak takut Sedikit pun Kecuali hanya kepada Allah Kambing pun Tidak lagi takut Kepada serigala Islam akan menang Islam akan menang Hattakala Sajar walhajar Sampai kemudian Pohon dan batu Pun mengatakan Ya Muslim Ta'al Waro'il Yahud Faktulhu Wahai Muslim Kemarilah Di belakang saya Ini ada orang Yahudi Bunuhlah dia Illa Sajaratul Gorkot Kecuali pohon Gorkot Islam pasti menang Tapi yang diperintahkan Adalah kita Memperjuangkan Islam Yang diperintahkan Allah SWT Kita memperjuangkan Islam Bukan kita tunggu Islam ini sampai menang Sudah dijamin Islam ini pasti menang Tetapi yang diperintahkan Bagi kita adalah Memperjuangkan Syarat Allah SWT Memperjuangkan Islam Karena itu perintahnya Karena itu perintahnya Karena Islam pasti menang Makanya kemudian Berjuang atau tidak berjuang Kita pada hari ini Sama saja Islam pasti menang Tetapi kalau kita Tidak berjuang hari ini Tidak memperjuangkan Syarat Allah Tidak memperjuangkan Agama Allah SWT Kita lah yang akan celaka Dan kita lah yang akan merugi Sama saja Al-Islamu bina'aubidu Ini nasa yang tasir Islam dengan kita Atau tidak dengan kita Islam pasti menang Kita mau memperjuangkan Islam atau tidak Hari ini Islam pasti menang Sudah jaminan dari Allah Tapi kalau kita Tidak memperjuangkan Islam hari ini Kitalah yang akan celaka Dan merugi di akhirat nanti Ini para jamaat sekalian Poin pertama yang Saya sampaikan adalah Tentang sedikit Fakta Sunnah Qawuniyya Allah SWT Bahwasannya Persisian pendapat ini Memang tidak bisa Kita hindari Kemudian Bagaimana Kaedah-kaedah yang Ditetapkan oleh para ulama Untuk kemudian Agar Perbedaan yang terjadi Di tengah-tengah kita ini Bisa Kita minimalisir Bisa kita minimalisir Sehingga kemudian Tidak semakin Lebar Curang Pemisah Di antara kita semua Kaedah yang pertama Kebenaran itu Harus kita timbang Harus kita ukur Melalui Kebenaran itu sendiri Tidak melalui Orangnya Atau personalnya Atau tokohnya Dalam artian begini Ketika kita mau Mengukur satu kebenaran Sesuatu itu benar Atau salah Ukurannya Bukan pendapat kita Ukurannya bukan pendapat Ustadz kita Ukurannya Bukan pendapat Ulama kita Ukurannya Bukan pendapat Kelompok kita Ukurannya Bukan pendapat Kelompok jamaah kita Tapi ukurannya Adalah Kebenaran itu sendiri Ukurannya adalah Ilmu itu sendiri Ukurannya adalah Al-Quran Sunnah Dan pendapat Para ulama itu sendiri Bukan kemudian ukuran Kebenaran itu Kita lihat dari Pendapat Kelompok kita Pendapat Ustadz kita Pendapat Seh kita Maknanya adalah Ketika kita Mau mengukur Satu kebenaran Mau memfonis Satu kebenaran Satu masalah Masalah itu Benar atau salah Yang jadi patokan Adalah pendapat kita Terlebih dahulu Manakala ada pendapat Yang kemudian Menyelisih pendapat kita Kita katakan Pendapat itu salah Kalau ada pendapat Yang tidak sama Dengan pendapat Kelompok kita Kita katakan Pendapat kelompok itu Keliru Kalau ada pendapat Satu jamaah lain Tidak sependapat Dengan pendapat Jamaah kita Kita katakan Pendapat itu Sesat Pendapat itu Tidak betul Pendapat itu Tidak benar Itu kita katakan Demikian Kita vonis begitu Kita nilai begitu Hanya berdasarkan Pendapat kita saja Yang jadi patokan Adalah pendapat Ustadz kita Yang jadi patokan Adalah pendapat Seh kita Yang jadi pendapat Patokan Adalah pendapat Jamaah kita Kalau kemudian Menyelisih Seh kita Menyelisih Ustadz kita Menyelisih Jamaah kita Kita katakan Itu pendapat yang salah Itu maknanya Kita mengukur Kebenaran Itu dari Personal Bukan dari Hakikat kebenaran Itu sendiri Apakah kemudian Tidak mungkin Terjadi Ini benar Disanapun Disampaikan pendapat Para ulama'nya Kemudian Al-Quran'nya Disebutkan Hadisnya disebutkan Pendapat para ulama'nya Disebutkan Apakah Kemungkinan Tidak Apakah Tidak Tidak mungkin Terjadi pendapat Yang seperti itu Sangat mungkin Terjadi Sangat mungkin Terjadi Satu ulama' Dengan Satu ulama' Satu ayat saja Kemudian Muncul dua pendapat Atau tiga pendapat Di antara para ulama' Itu sangat mungkin Terjadi Sangat mungkin Terjadi Satu hadis Nabi SAW Melahirkan Satu, dua, tiga pendapat Di antara para ulama' Hadisnya sama Ayatnya pun sama Dan itu Sangat mungkin Terjadi Sangat mungkin Terjadi Sehingga Kemudian Kalau hanya Pendapat kita Saja yang kita Jadi patokan Terlalu sempit Mengklaim Sebuah kebenaran Terlalu sempit Kalau kemudian Kita hanya Mengklaim Kebenaran itu Hanya pada pihak kita Kemudian Seolah-olah Ilmu itu Sudah mentok Pada kelompok kita Seolah-olah Tidak ada pendapat Lain tentang Ayat ini Oleh ulama' Yang lain Itu menunjukkan Kurang luasnya Kita dalam Menjelajah ilmu Kurang luasnya Kita menjelajah ilmu Kurang luasnya Kita menjelajah Hadis Nabi Menjelajah Pendapat para ulama' Sehingga kemudian Yang kita jadikan Patokan Ukuran kebenaran Cuma pendapat kita Saja Cuma pendapat Kelompok kita Saja Nah inilah yang terjadi Di tengah-tengah Kita kaum muslimin Ini sudah harus Mulai kita kikis Oke lah Kita punya pendapat Kita anggap Pendapat kita Benar Maka kemudian Yang kita lakukan Adalah Kita menghormati Pendapat saudara kita Manakala memang disebutkan Al-Qur'annya Hadisnya Pendapat para ulama'nya Karena tidak mungkin Kita paksakan Satu pendapat itu Hanya satu Satu ulama itu Hanya Menimpulkan Satu pendapat Dari Al-Qur'an Tidak bisa Karena mungkin terjadi Al-Qur'an Hadis Dan lain sebagainya Itu menimbulkan Berbagai macam Penafsiran oleh Para ulama' Dan inilah penyakit Yang harus kita buang Kita kikis Perlahan-lahan Kita kikis Satu persatu Penyakit-penyakit Seperti ini Karena inilah yang akan Menyebabkan Perbedaan yang terjadi Di antara Kita kaum muslim Itu semakin jauh Dan tidak akan Pernah wujud Yang namanya Persatuan Ukwah di antara kita Ketika kita Menjadikan patokan Kebenaran hanya ini Kita tidak akan Senyum dengan Saudara kita Yang berbeda pendapat Dengan kita Kita tidak akan Menyapa pendapat Orang lain Yang tidak sependapat Dengan pendapat kita Kenapa kita anggap Pendapat mereka salah Pendapat mereka sesat Hanya karena Pendapat mereka Tidak sama dengan Pendapat kita Ini penyakit kronis Yang sudah ada Pada zaman Nabi SAW Ketika beliau Hijraga Kemudian Penyakit kronis Makanya Kemudian Nabi SAW Datang Kemudian Nabi SAW Mengatakan Bahwasannya Kalian Saya persaudarakan Semuanya Muhajirin dan Ansar Saya persaudarakan Tinggal satu rumah Kamu tinggal disini Bersama kulan Kamu disini Sama kulan Kamu disini Sama kulan Dipersaudarakan Salah satu tujuan Nabi SAW Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar ini Mengikis Mengikis Menghilangkan Fanatisme Yang semula Memang sangat Melekat Kuat pada diri Sahabat Sahabat Ansar Bahkan Mereka saling Berperang Hanya karena Fanatisme Kelompok Fanatisme Golongan Fanatisme Kobilah Tapi itu Kemudian digikis oleh Nabi secara Perlahan-lahan Dengan cara Mempersaudarakan Nabi Antara Muhajirin Dan Ansar Itu program Pertama Nabi SAW Begitu Nyampe ke Medina Begitu Nyampe ke Medina Inilah Parancaman Sekali Maka Kemudian Penyakit-penyakit Seperti ini Sedikit banyak Kita harus Sudah Mulai Kikis Sehingga Kemudian Ukwah Yang paling Penting Sebagaimana Yang kita Pahami Pada hari Ini Sebagaimana Yang kita Yakini Pada hari Ini Musuh Allah Subhanahu Wa ta'ala Musuh Islam Orang-orang kafir Dari kalangan Yahudi Dan Nasrani Menginginkan Jelas-jelas Menginginkan Umat Islam Itu Bercerai-berai Umat Islam Itu Berperang Satu dengan Yang lain Umat Islam Itu Saling Mencaci Satu dengan Yang lain Bahkan Umat Islam Itu Harus Saling Menghafirkan Satu dengan Yang lain Kemudian Saling Berperang Satu dengan Yang lain Bagaimana Itu Bisa Wujud Bagaimana Itu Bisa Terjadi Itulah Yang mereka Harapkan Maka Kemudian Tema-tema Persatuan Ini Bagaimana Mungkin Kalau Nanti Islam Ini Bersatu Islam Ini Tidak Memperdulikan Tentang Perbedaan Perbedaan Pendapat Yang Terjadi Diantara Mereka Kemudian Bersepakat Melawan Kita Itu Suatu Hal Yang Membahayakan Bagi Mereka Mereka Berselisi Pendapat Diantara Mereka Sama Mereka Mengejek Satu Dengan Yang lain Yahudi Tidak Ada Apa-apanya Orang Nasrani Tidak Ada Apa-apanya Mereka Saling Mengejek Tetapi Ketika Mereka Memerangi Islam Mereka Sepakat Apakah Islam ini Musuh bersama Bagi Mereka Mereka Sepakat Apakah Islam ini Musuh Bagi Kita Umat Yahudi Dan Nasrani Mereka Sepakat Apakah Islam ini Yang Menghalangi Kita Menguasai Dunia The New World Order Mereka Punya Misi Mereka Punya Ambisi Agar Dunia Ini Satu Order Di bawah Kekuasaan Mereka Siapa Yang Menghalangi Mereka Sepakat Umat Islam Yang Menghalangi Mereka Sepakat Umat Islam Yang Menghalangi Mereka Dari Misi Ini Sepakat Tapi Kita Umat Islam Belum Sepakat Untuk Masalah Itu Umat Islam Tidak Pernah Sepakat Bahwasannya Musuh Mereka Musuh Kita Yahudi Dan Nasrani Kita Masih Belum Sepakat Bahwasannya Kita Harus Mempersatukan Kaum Muslimin Mempersatukan Umat Islam Mengerahkan Semua Andil Upaya Kita Untuk Membela Agama Allah Dari Serangan Orang Orang Kafir Yahudi Maupun Nasrani Belum Sepakat Masih Terjadi Persisian Pendapat Dan Masih Memperbesar Masalah Perbedaan Pendapat Dan Masih Memperuncing Perbedaan Pendapat Terjadi Di Antara Kita Semua Seperti Puh Di Lautan Kalau Sudah Begitu Allah Cabut Haibah Kewibawaan Kau Muslimin Diangkat Rasa Takut Musuh Diangkat Kewibawaan Kau Muslimin Diangkat Rasa Takut Musuh Diangkat Maknanya Apa Umat Islam Takut Umat Kafir Berani Umat Islam Merendah Umat Kafir Tinggi Kenapa Diangkat Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Haibah Umat Islam Diangkat Rasa Takut Mereka Diangkat Padahal Dulu Jelas Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Nusir Tu Bir Ru'abi Masir Rata Syahrin Saya Ditolong Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Rasa Takut Musuhku Selama Satu Bulan Perjalanan Satu Bulan Perjalanan Menuju Tempat Yang Hendak Didatangi Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Orang Tersebut Sudah Nyerah Pada Nabi Sallallahu Aleyhi Para Sahabat Haibah Diangkat Rasa Takut Ditanamkan Dalam Musuh Pada Waktu Itu Haibah Pak Muslimin Dimasukkan Dalam Jiwa Kauh Muslimin Rasa Takut Dimasukkan Kedalam Hatinya Orang Orang Kafir Yang Terjadi Mereka Takut Lebih Dahulu Melihat Kauh Muslimin Kita Sebaliknya Hari Ini Haibah Kita Diangkat Rasa Takut Mereka Diangkat Ini Yang Terjadi Diantara Kauh Muslimin Sebabnya Kenapa Sebabnya Terjadinya Persilisian Pendapat Cerai Berai Diantara Kita Kauh Muslimin Ini Para Jemaah Sekalian Kemudian Poin Yang Kedua Adalah Tidaklah Persilisian Pendapat Terjadi Diantara Kita Harus Membuat Hati Kita Berselisih Tidaklah Terjadinya Persilisian Pendapat Di Tengah Tengah Kita Kauh Muslimin Itu Kemudian Menyebabkan Hati Kita Berselisih Karena Inilah Yang Dicegah Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Assalam Kita Coba Lihat Terjadinya Persilisian Pendapat Antara Muhajir Dan Ashar Sepeninggal Nabi Salam Siapa Yang Berhak Menjadi Itu Keras Perbedaannya Keras Perbedaannya Dengan Penuh Amarah Mereka Kemudian Menyampaikan Pendapatnya Kamilah Yang Berhak Tidak Kamilah Yang Berhak Dengan Marah Tapi Setelah Itu Setelah Terjadi Diskusi Runtuh Itu Semua Yang Terjadi Mereka Saling Berpelukan Mereka Kemudian Mereka Saling Tolong Menolong Di Antara Kebaikan Dan Ketakwaan Hilang Permusuhan Tadi Hilang Perselesaian Pendapat Tadi Sirna Perselesaian Itulah Yang Kita Harap Kita Mungkin Terjadi Perselesaian Adu Debat Adu Diskusi Adu Hujah Adu Dalil Tapi Setelah Itu Kita Keluar Saling Tegur Sapa Kita Keluar Saling Mengucapkan Salam Kita Keluar Kemudian Saling Silaturrahmi Itulah Karena Begitulah Para Ulama Kalau Kemudian Kita Baca Kitab Kifayatul Akhyar Dalam Madhab Shafi'i Itu Madhab Shafi'i Kifayatul Akhyar Itu Juga Menyebutkan Pendapat Madhab Shafi'i Satu Dengan Yang Lain Saling Berselisih Pendapat Saling Berbeda Pendapat Padahal Itu Satu Madhab Terjadi Perselesaian Pendapat Tapi Kemudian Tidaklah Terjadi Pendapat Ulama Ini Kemudian Menyesatkan Pendapat Yang Satunya Ulama Yang Satupun Kemudian Menyesatkan Pendapat Yang Satunya Tidak Terjadi Demikian Di Antara Para Ulama Apakah Tidak Terjadi Persesan Antara Umar Dengan Ibn Mas'ul Sering Terjadi Persesan Di Antara Para Sahabat Sering Tapi Setelah Itu Selesai Semuanya Selesai Semuanya Untuk Bisa Melihat Dengan Mata Yang Cernih Pikiran Yang Cernih Inilah Musuh Allah Ada Di Hadapan Kita Inilah Musuh Allah Sedang Menunggu Kehancuran Kita Dengan Cara Kita Bercerai Antara Kita Kau Muslimin Mereka Sedang Menunggu Itu Maka Kita Terus Berusaha Untuk Kemudian Menjalin Ukwah Di Antara Kita Kemudian Yang Ketiga Bahwasannya Manusia Tidak Leput Dari Sebuah Kesalahan Manusia Tidak Leput Dari Sebuah Kesalahan Mungkin Kita Akan Jumpai Salah Seorang Ustadz Salah Seorang Ulama Menyampaikan Satu Pendapat Mungkin Dia Salah Dalam Menyebutan Dalam Menyampaikan Hadis Dalam Menyampaikan Ayat Salah Sebagai Seorang Manusia Tapi Kemudian Cobalah Kita Hitung Cobalah Kita Takar Bahwasanya Semua Orang Pasti Salah Jangan Kemudian Kita Melihat Satu Kesalahan Ustadz Ini Satu Kesalahan Ulama Ini Kemudian Kita Viralkan Kita Sebar Luaskan Untuk Melihat Ini Ulama Ini Baca Ayat Sudah Salah Baca Hadis Sudah Salah Menyebutkan Nama Sudah Keliru Tidak Pantes Jadi Seorang Ustadz Maka Jauhil Ustadz Ini Tidak Bisa Begitu Terlalu Sederhana Terlalu Simple Itu Akan Semakin Membuat Islam Akan Berpecah Belah Di Antara Kita Semua Hanya Salah Menyebutkan Nama Mungkin Salah Menyebutkan Ayat Mungkin Salah Menyebutkan Hadis Dan Itu Faktor Kesalahan Manusia Yakin Kita Pun Demikian Yakin Kita Pun Demikian Cerama Satu Jam Tidak Mungkin Kalau Kemudian Tidak Muncul Kesalahan Kita Tidak Berhati Hati Kesalahan Hadis Kesalahan Ayat Yang Kita Sebut Atau Kesalahan Nama Yang Mungkin Saya Sebut Mungkin Saja Terjadi Mungkin Saja Terjadi Barang Siapa Yang Banyak Bicaranya Mesti Banyak Salah Barang Siapa Yang Banyak Salah Mesti Banyak Jatuh Siapa Yang Banyak Jatuh Mesti Masuk Neraka Semakin Banyak Kita Tau Mungkin Ada Salah Mungkin Ada Salah Kalau Mungkin Saya Hanya Kultum Tujuh Menit Mungkin Tidak Ada Salah Tinggal Muka Salawat Ujian Pada Allah Dan Rasul Selesai Mungkin Tidak Ada Salah Tapi Mungkin Satu Jam Lebih Satu Jam Setengah Mungkin Ada Salah Saya Menyebutkan Al-Quran Maka Kita Harus Coba Lihat Kalau Ada Kesalahan Ulama Kesalahan Ustadz Kesalahan Mubalik Coba Kita Perhatikan Kita Adil Menilainya Mungkin Dia Salah Mungkin Dia Salah Tinggal Kita Kemudian Tabayunkan Tinggal Kemudian Kita SMS Kalau Ada Nomernya Afan Ustadz Saya Dengarkan Cerama Antum Di Youtube Pada Menit Kesekian Antum Menyebutkan Malik Bin Anas Yang Sebetulnya Adalah Anas Bin Malik Subhanallah Subhanallah Atas Nasihat Antum Subhanallah Itu Langkah Yang Lebih Baik Itu Langkah Yang Lebih Adil Itu Langkah Yang Bisa Lebih Menjaga Ukwah Di Antara Kita Itu Langkah Yang Lebih Menjaga Mempererat Persatuan Di Antara Kita Daripada Kemudian Kita Viralkan Begitu Saja Lihat Ini Kesalahannya Pada Menit Sekian Coba Antum Lihat Masya Allah Kita Manusia Tidak Ada Yang Lupa Dari Kesalahan Tidak Ada Lupa Dari Kesalahan Nabi Pun Gak Lupa Dari Kesalahan Tapi Nabi Gak Lupa Dari Dosa Tapi Nabi Salah Betul Tidak Mungkin Nabi Gak Pernah Salah Manusia Manusia Tapi Dosa Beda Dosa Beda Apa Bedanya Coba Kita Lihat Kesalahan Nabi Banyak Kesalahan Beliau Ada Beberapa Kesalahan Beliau Ketika Beliau Berbincang Dengan Para Pembesar Kuraes Mendakwai Datang Maktum Yang Buta Datang Kepada Nabi Salam Nabi Salam Bermuka Masam Seolah Mengganggu Da'wah Nabi Di tengah Pemimpin Kuraes Tadi Ini Salah Salah Langkah Ini Salah Ditegur Sama Allah Kamu Kok Berpaling Dan Bermuka Masam Ketika Ada Seorang Buta Yang Datang Kepadamu Untuk Meminta Diingatkan Untuk Minta Diajarkan Kenapa Kamu Berpaling Ditegur Sama Allah Kenapa Karena Salah Tapi Tidak Pernah Diulangi Nabi Tidak Pernah Diulangi Oleh Nabi Sekalipun Tidak Pernah Diulangi Kenapa Beliau Terjaga Dari Dosa Kalau Sudah Diingatkan Itu Salah Nabi Tidak Akan Pernah Mengulangi Kenapa Nabi Terjaga Dari Dosa Selanjutnya Apa Dakan Oleh Nabi Wahai Umi Maktum Kemari Kamu Duduk Di Depan Saya Besok Akan Safar Yang Menjadi Imam Di Masjid Ini Abdullah Umi Maktum Bilal Kamu Adan Pertama Umi Maktum Kamu Adan Kedua Padahal Buta Buta Tapi Disuruh Adan Yang Kedua Bilal Adan Yang Pertama Jadi Kalau Sudah Adanya Umi Maktum Subuh Sudah Masuk Kalau Adanya Bilal Belum Abdullah Maktum Buta Dimuliakan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Kenapa Beliau Pernah Salah Beliau Ternah Ditegur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya Karena Salah Bersikap Kepada Abdullah Maktum Itu Salah Salah Tapi Itu Bukan Dosa Ditegur Oleh Allah Sallam Selesai Kalau Dosa Sudah Allah Peringatkan Nabi Langgar Dosa Sebagaimana Kita Kita Mungkin Sholat Cepat Salah Tidak Tahu Tapi Setelah Dikasih Tahu Jangan Sholat Begitu Sholat Cepat Tidak Boleh Jangan Mendahului Imam Tidak Boleh Hukumnya Tidak Tidak Kalian Takut Kalian Mendahului Atau Mendahului Imam Kalian Akan Diganti Kepala Kalian Dengan Kepala Himar Cepat Sholatnya Salah Salah Setelah Ditegur Kasih Tahu Ilmunya Tidak Boleh Dia Ulangi Lagi Selanjutnya Dia Tidak Boleh Melakukan Hal Itu Lagi Dia Harus Jaga Masalah Itu Itu Nabi Terjaga Begitu Ditatangi Oleh Orang Mengajukan Pertanyaan Nabi Salam Besok Tegur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Bilang Begitu Bilang InsyaAllah Salah Salah Tapi Setelahnya Tidak Pernah Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Dosa Salah Banyak Ayat Turun Berkenaan Dengan Kesalahan Yang Dukan oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Tapi Itu Salah Bukan Dosa Dosa Terpelihara Manusia Tidak Terpelihara Dari Salah Tidak Terpelihara Dari Dosa Manusia Siapapun Manusianya Derajatnya Apapun Manusianya Tidak Luput Dari Salah Tidak Luput Dari Dosa Betapapun Derajat Ilmunya Tinggi Tidak Luput Dari Salah Tidak Luput Dari Dosa Betapapun Banyak Gelarnya S1 S2 S3 S4 Sekalipun Tidak Luput Dari Salah Dosa Itu Manusia Itu Manusia Siapapun Ahli Ibadahnya Kayak Apapun Sekalipun Dia Tidak Luput Dari Salah Dosa Tawaduk Kayak Apapun Zuhudnya Kayak Apapun Dia Manusia Tidak Tidak Luput Dari Salah Dosa Betapa Hebatnya Dia Ceramah Menyampaikan Ceramahnya Tablik Dan lain Sebagainya Betapapun Kita Menyaksikan Dia Hebatnya Luar Biasa Keluar Ayat Keluar Hatis Suatu Saat Pasti Dia Pernas Salah Namanya Manusia Maka Kemudian Untuk Kemudian Mencegah Terjadinya Perselisian Di antara Kita Umat Cobalah Kita Adil Melihat Mungkin Salahnya Ustaz Ini Hatta Mungkin Dosa Yang Dakan Oleh Ustaz Kenapa Ustaz Mendatangi Tempat Maksud Kayak Begitu Kenapa Begitu Inilah Yang Hilang Di antara Kita Tabayun Tasabut Tabayun Tasabut Cek Recheck Cek Recheck Apa Anda Tidak Salah Ustaz Tidak 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 Tentu Dengan Akhlak Yang Baik Sebagai Seorang Talib Al-Ilmi Akhlak Yang Baik Mengingatkan Ustaz Atau Sesama Ustaz Mengingatkan Dengan Cara Yang Baik Kepada Ustaz Yang Lain Dengan Cara Yang Baik Imam Ahmad Dicontohkan Bagaimana Imam Ahmad bin Habbal Kita Tahu Kisahnya Ketika Beliau Berjalan Pada Satu Masa Satu Waktu Dia Melihat Seorang Muridnya Pohon Beliau Berjalan Dia Biarkan Malam Harinya Beliau Datang Dengan Mengendap Beliau Ketuk Pintu Dengan Pelan Beliau Salam Dengan Pelan Beliau Masuk Kemudian Mengingatkan Dengan Pelan Kenapa Ya Syekh Anda Sebetulnya Tadi Berhak Menghentikan Saya Anda Sebetulnya Tadi Berhak Mengatakan Wahai Fulan Kamu Tidak Boleh Begitu Kamu Duduk Di Tempat Yang Sama Dengan Para Jamaah Yang Imam Ahmad Berhak Dia Burunya Dia Berhak Menegur Muridnya Tadi Tapi Yang Dilakukan Oleh Imam Ahmad Tidak Kalau Dia Tegur Ketika Itu Kredibilitas Sebagai Seorang Ulama Di Mata Jamaah Akan Jatuh Kredibilitas Ustaz Di Antara Jamaah Akan Jatuh Ditegur Langsung Oh Berarti Ini Orang Bodoh Ini Orang Yang Pinter Tapi Tidak Dilakukan Dilakukan Di rumah Itu pun Dengan Pelan Pelan Keluarganya Tidak Ada Yang Tau Istrinya Tidak Bangun Anaknya Tidak Bangun Kenapa Anda Lakukan Dengan Pelan Pelan Saya Tidak Ingin Anak Istrimu Pun Tau Tentang Kesalahan Yang Itu Nanti Akan Sedikit Mengurangi Kredibilitas Di Tengah Tengah Keluargamu Mengurangi Wibawamu Di Hadapan Istri Dan Kita Yang Bukan Ulama Kemudian Mengkritik Begitu Bebasnya Para Ulama Kita Yang Bukan Ulama Mengkritik Begitu Bebasnya Para Ustaz Para Mubalik Yang Salah Menurut Kita Salah Menurut Kita Kembali Pada Poin Yang Pertama Kita Hanya Mengukur Pendapat Ustaz Itu Dengan Pendapat Kita Kalau Pendapat Itu Menyelesai Pendapat Ustaz Kita Itu Pendapat Yang Salah Kita Kritik Dia Pendapat Anda Salah Kenapa Tidak Sama Dengan Pendapat Kami Luar Biasa Ini Hal Yang Harus Berlapang Dada Memang Berat Berat Saya Katakan Indah Kalau Kita Menjaga Ustaz Perbedaan Indah Sekali Sebagaimana Indahnya Kita Diciptakan Secara Berbeda Antara Kaya Dan Miskin Indah Bukan Kalau Kemudian Si Kaya Memberikan Yang Kepada Si Miskin Indah Kalau Kemudian Si Miskin Menjaga Dirinya Untuk Tidak Meminta Minta Kepada Orang Yang Kaya Indah Bukan Indah Sangat Indah Indah Dijadikan Suami Dengan Istri Dari Jenis Yang Berbeda Laki Laki Dan Perempuan Indah Jadikan Allah Subhanahu Ta'ala Kaya Miskin Indah Semuanya Dijadikan Berbeda Di Dunia Ini Semuanya Berbeda Di Dunia Ini Tapi Jadi Indah Kalau Kemudian Seperti Itu Kita Jaga Seperti Itu Kita Jalin Wallahu Ta'ala A'lam Bisa Mudah Mudah Sedikit Apa Namanya Tosiyah Ini Mengingatkan Ya Saya Dan Pribadi Saya Juga Dan pada Antum Semua Kita Kau Muslimin Kita Mempunyai Satu Tanggungjawab Yang Sama Yaitu Mengembalikan Kejayaan Islam Mengangkat Derajat Islam Yang Kita Tahu Sendiri Islam Hari Ini Dihinakan Islam Hari Ini Direndahkan Dan Kita Akan Dimintai Pertanggungjawab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Yang Kita Lakukan Terhadap Islam Ini Apakah Kita Menjadi Orang Yang Andil Memecah Belah Umat Islam Ini Apakah Kita Yang Andil Menghancurkan Umat Islam Ini Dari Dalam Atau Justru Kita Orang Yang Membangun Israf Ini Untuk Cahaya Kemudian Bangkit Di Tengah Keterburukan Kau Muslimin Pada Hari Ini Wallahu Ta'ala A'lam Aku Luqa Lihada Astagfir Aleykul Lidam Inna Wa Ghafur Rahim Subhanallah Allah Bi Adik Astagfir Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Kalik Adik